Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aluhumma soli ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad Pemirsa yang dirohmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Tidak Ada Yang Lebih Mencintai Kita Daripada Allah Sebelumnya marilah kita perbanyak solawat minimal seribu kali sehari Agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelam Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya Marilah kita doakan semoga aking sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Aladhi khalaqal mawta walhayata liyabluwakum Ayyukum ahsanu amala Wahual azizul ghafur Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ya jema'in Ya Allah Ya sami ya bashir ya syahid ya qorib Allahumma nawir kulubana Binuri hidayatik Kama nawat al ardu binuri syamsik Abadan abada birahmatika ya arhamad rahimin Allahumma f'tahlana hikmatak Wansur alayna rahmatak Ya dal jalali wal ikram Dua ya Allah Bukakan hati kami menjadi ahlul yakin padamu Bukakan pintu hikmah dari setiap takdir yang kau tetapkan untuk kami Tolonglah kami dengan rahmatmu ya Allah Taqbal mina ya arhamad rahimin Inna ka antas sami'ul alim Wati balayna inna ka antas tawabur rahim Amin ya Rabbal Alamin Al-Hikam nomor 116 Bismillahirrahmanirrahim Mandonna infikaka lutfihi an kadorihi Fadhalika lipusurin nadhorihi Siapa yang mengira terlepas hikmat karunia Allah Daripada bala ujian yang ditakdirkan oleh Allah Maka yang demikian itu disebabkan karena dangkalnya pandangan imannya Rasulullah s.a.w. bersabda Jangan menuduh tidak baik terhadap segala apa yang telah ditakdirkan Allah untukmu Rasulullah bersabda Jika Allah mengasihi pada seorang hamba Maka diuji dengan bala Maka jika dia sabar dipilihnya Dan jika telah rela Maka diistimewakan Barang siapa yang mengira terlepasnya hikmah karunia Allah Pada setiap bala dan ujian Yang ditakdirkan Allah Maka yang demikian itu disebabkan karena Dangkalnya iman seseorang Begini hadirin Kita ini ciptaan Allah Milik Allah Setiap saat diurus oleh Allah Tiada yang lebih menyayangi kita selain pencipta kita Tiada yang lebih menginginkan kita bahagia selain Allah Karena Allah itu maha baik Allah ingin kita bahagia Allah ingin kita mulia Tiada yang lebih menginginkan kita selamat jadi ahli sorga selain Allah Itulah sebabnya diturunkan Rasulnya Untuk memberikan petunjuk dan peringatan bagi kita Allah yang menciptakan Allah yang memiliki diri kita Allah yang mengurus kita setiap saat Dan Allah juga yang menyayangi kita Diturunkanlah Nabi Rasulullah SAW Nabi Yurrahma Nabi yang penuh kasih sayang Dibawakan risalah Islam Dinur Rahma Agama penuh kasih sayang Al-Quran sendiri mengawali surat-suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang Jadi semua perintah Allah itu adalah untuk kebahagiaan kita Untuk kemuliaan kita Untuk keselamatan Semua perintah Allah itu untuk kebaikan kita Karena Allah SWT tidak memerlukan apapun dari kita Semua yang dilarang oleh Allah Karena yang dilarang itu akan merugikan kita Menyengsarakan, menghinakan, dan mencelakakan Tetapi, ada tetapinya Kita ini kecenderungannya sebaliknya Kita ingin ke sorga Tapi perilaku seperti yang berminat ke neraka Kita tidak mau ke neraka Tapi amalan ahli sorga tidak kita lakukan Allah juga tahu kelakuan kita seperti ini Karena antara dosa dengan amal tidak sebanding Itulah sebabnya Satu pahala kebaikan Sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat Tetapi satu dosa hanya satu saja Ini pun masih minus Karena kebaikan yang kita lakukan Belum tentu ikhlas Maka ditolonglah oleh Allah SWT Diberikan kepahitan Macam-macam Mulai dari letih, sakit, di fitnah, di hina Berbagai kepahitan Dengan beragam bentuk Dan itu adalah Tanda karunia Allah Agar kita bersih dari dosa Tertusuk duri sekalipun itu Menurut Rasulullah akan menggugurkan dosa Jadi Kalau kita ditimpa kepahitan Kita tuh harus tahu Bahwa ini tuh bagian dari kasih sayang Allah Supaya kita bisa selamat Napsu kita tidak menyukai Napsu kita itu tidak menyukai apa yang Allah sukai Jadi kita tuh maunya sesuka kita saja Tetapi iman kita menyukai apa yang Allah sukai Itulah sebabnya Kepahitan tidak disukai oleh napsu Tapi bagi yang beriman Tahu ini ada hikmah Doa yang tadi Allahumma ftahlana hikmataka Allahumma ftahlana hikmataka Wansur alayna rahmataka Minta dibuka pintu hikmat Sebab dibalik kejadian Apapun yang Allah tetapkan Itu pasti ada kebaikan bagi kita Hadirin Musuh Yang mengantarkan kita dekat dengan Allah Itu karunia Dibanding kawan Yang membuat kita jauh dari Allah Keberlimpahan Yang membuat kita terhijab dari Allah Itu petaka Dibanding kefakiran Yang membuat akrab dengan Allah Tapi kita tidak suka kepada kefakiran Kita maunya mudah Lapang Dipuji Itu tidak salah Kalau kita punya ilmu dan amalan ahli syukur Kalau orang tidak bisa diseret Mendekat kepada Allah dengan jalan karunia Kalau Allah masih sayang dan ingin menyelamatkan dia Diseretnya oleh bala Tinggal milih saja Mau didekatkan ke Allah dengan nikmat Atau dengan bala Saya sudah tahu jawabannya Dan nafsumat tidak suka kepada bala Sama saya juga Mungkinkah orang bisa dicintai Allah lewat kesenangan Kemudahan Mungkin Namanya gerbangnya syukur Makanya tinggal milih saja Mau dekat dengan Allah dengan sabar atau syukur Kalau dengan sabar berarti Balak Ini sahabat saya Agus Agus Istrinya keguguran Ya Semalam Boleh pinjam mikroponnya Ya maaf ya Agus Bisa dibesarkan Innalillah wa inna ilaihi roja'un Bagaimana Agus Agus menyikapi Baru hamil istri Berapa? Dua bulan ya? Dua bulan Ini juga apa Kehendak Allah Kehendak Allah Jadi Ini Mungkin ini yang terbaik buat Agus Karena Allah Allah itu Menyayangi Agus Menyayangi Agus Ya Agus kemarin gembira Istri hamil Semalam Keguguran Perasaan Agus bagaimana sekarang? Ya Satu sisi Sedih Sedih Sisi lain-lain Mengatasi sedihnya gimana Agus? Mengatasi sedihnya Karena ada Allah Ada Allah Agus yakin ini perbuatan yang terbaik dari Allah? Yakin Karena setiap Setiap Agus Agus berdoa Berdoa Sesuatu Agus meminta yang terbaik Untuk keguguran Agus Agus selalu minta yang terbaik Dan ternyata Keguguran gitu Jadi Agus merasa ini yang terbaik Ya Ya Agus melihat pertolongan Allah tidak? Mengat Ya Agus kemarin Telepon Karena sedang ceramah Tidak terangkat Lalu kirim Sampai AYA Istri saya Keguguran Ya Terus ditanya Gimana sekarang istrinya? Malam ya A sempat telepon ya dimana rumah di rumah kenapa keguguran kau di rumah ini kenapa biaya rumah sakit dan sebagainya ya tapi sekarang sudah selesai pengurusannya Alhamdulillah ya itu cuma jalan dari Allah ya teman-teman pas mendengar begitu langsung kontak dokter dimana karena kita ada rumah sakit rumah sakit khusus untuk yang melahirkan jadi ngepas telepon dokternya dokternya sedang siaran di TV langsung dihentikan ambulan langsung dikirim ini Allah yang menggerakkan ambulan langsung datang ke rumah Agus bener dokter sudah menunggu di sana dan diselesaikan dikirat sampai jam 11 malam ya 12 sampai jam 12 malam selesai sekarang udah bisa pulang ke rumah untuk buang itu kalau tidak tidak dibantu secara syariat ini bisa bermasalah besar tapi itulah Allah menolong ya ya Agus aku juga mengucapkan terima kasih sama dan kompon kan udah udah membantu Agus Alhamdulillah semua itu adalah Allah yang menggerakkan ya kan tapi berterima kasih bagian dari syukur Alhamdulillah ya begitulah Allah menggerakkan siapa yang dia gerakkan gerakan saja dokternya dengan suka cita dalam menggerak-gerak ambulan juga sudah dekat lagi sudah sedia di pesantren ya Masya Allah dan yang lebih mahal lagi adalah Agus dibukakan hatinya mengenal bahwa takdir ini adalah bagian dari takdir terbaik dari Allah lebih lega gak Gus? Istri juga bisa nerima ini? bisa nerima cuma sama Agus dikasih masukan istri dikasih masukan apa makanan kue atau apa? nasehat saya tidak meminta apa-apa dari kamu tapi kamu bersyukur gitu jadi sayang aku tidak minta apa-apa halimu tapi minta bersyukur gitu ya oh pakai sayang juga ya oh jangan bisa jangan disebutin itu jangan bisa jadi ingat itu ini romantis Gus begitulah hadirin bayangkan mengharapkan anak-anak meninggal tapi tetap tenang karena apa? karena tahu hikmah betapa banyak kejadian kecil saja membuat orang menderita karena tidak tahu hikmah ini abacani disini tentang salah seorang sahabat nabi yang dioperasi itu kepada Urwah bin Zubair ketika tabib memutuskan harus dipotong betisnya beliau urwah bin Zubair semoga Allah ridhoi kepadanya tidak mau dibius tidak mau diberi obat tidur terus potong saja dan ketika digergaji betisnya tidak terdengar keluhan kecuali hasbi hasbi Allah cukuplah bagiku rahmat Allah bayangkan dioperasi tanpa dibius itu hadirin dulu memang teknologi masih sangat sederhana dan sesudah selesai dibungkus saja itu betis yang diamputasinya itu lalu dicuci dibungkus dan dikuburkan di pekuburan muslimin lalu ia berkata Allah telah mengetahui bahwa kaki itu tidak pernah saya gunakan untuk berjalan kepada maksiat lalu ia berkata ya Allah jika engkau ambil maka banyak sisanya jika engkau memberi bala masih banyak yang selamat begitulah hadirin kalau orang dibukakan pintu hikmah lebih fokus kepada karunia baik yang nampak maupun yang tidak nampak kenapa orang bisa sabar karena berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah itu penguasa kita yang maha baik pasti melakukan segalanya baik begini saya mau nanya nih kapan Allah berbuat jelek kepada kita pernahkah dalam hidup ini kita diperlakukan tidak baik oleh Allah pencipta kita sehari saja tolong dijawab pernah tidak yang betul sejam semenit sekejap tidak pernah Allah maha baik yang puluhan tahun kita diperlakukan baik oleh Allah kalau sesuatu saat Allah memberikan ujian sesuatu yang tidak cocok menurut keinginan kita berprasangkalah selama ini ajalah tidak pernah berbuat jelek kenapa ketika ada sesuatu yang tidak cocok kita malah berprasangka buruk katakan ada orang baik sekali kepada kita dan tidak pernah berbuat buruk kepada kita suatu saat melakukan sesuatu yang tidak cocok dengan keinginan kita pasti kita baik sangka beliau mah selama ini juga baik dia mau ngasih tapi tidak jadi misalkan nanti ya harusnya kita diberi tapi tidak sesuai dengan keinginan kita kita pasti tahu ah beliau mah selama ini sangat baik kalau hari ini melakukan sesuatu yang tidak cocok pasti nih ada hikmahnya apalagi Allah benar makanya berbaik sangka lah dibalik kepahitan apapun harus berbaik sangka karena Allah tidak pernah berbuat jelek satu itu yang kedua bahwa yang kita anggap pahit itu ternyata ada karunia besar disana kalau kita sabar yang tidak kita bisa raih dengan kelapangan berapa banyak ya seperti ibunya Nabi Adam ulangi Nabi Musa disuruh menghanyutkan anaknya ke sungai Nil berat sekali ini punya anak dihanyutkan tapi Allah punya rencana sendiri ternyata dibelongkan masuklah ke istana Fir'aun jadi selamat karena ini anak lelaki yang lain kan setiap anak laki-laki dibunuh satu selamat dari pembunuhan bagaimana ibu dan anaknya jauh ternyata dicarikan yang menyusui tidak ada yang cocok ini bayi tidak mau disusui siapa-siapa ketemulah dengan ibunya Nabi Musa yang tidak diketahui oleh Fir'aun akhirnya disuruh kumpul tuh di rumah Fir'aun ibu dan anak memang saliatnya dihanyutkan dulu maka jangan suka buruk sangka hadirin masih ingat yang digigit anjing dia minta jodoh terus digigit anjing tidak nyambung minta jodoh yang datang anjing betina tapi sesudah digigit dibawa ke dokter bawa ke rumah sakit ketemulah rahasianya dia nikah akhirnya dengan perawat karena memang gigitan anjing itu jalan supaya ketemu jodohnya nah kita suka berburuk sangka kenapa saya minta jodoh digigit anjing padahal ini adalah perjalanan menuju takdir terkabulnya harapan dia makanya jangan buruk sangka kita kan kayak kita aja jadi orang ada di perut ibu dulu betul? mau jadi sarjana juga pakai sekolah dulu SD 6 tahun SMP SMA 6 tahun kuliah 4 tahun berapa?